Pemirsa puluhan rumah warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, rusak pasca banjir bandang pada Jumat malam. Banjir juga merusak sejumlah infrastruktur serta lahan pertanian. Akibat menurutkan sebuah suja tinggi, jahit pintar Sumatera di Padang Lawak, Sumatera Utara tertimbul sektor. Selain menimbul jalan pintar Sumatera di Padang Lawak, kapal patroli Ditpol Air Polda, Sumatera Utara berhasil menggagalkan aktif penyelundupan ratusan wal pakaian bekas asal Malaysia di kawasan perairan Sabun Pulang, Asahan, Sumatera Utara. Selain menitap seluruh barang bukit, beserta lima anak buah kapal yang kini langsung dibawa ke dermaga Ditpol Air Polda, Sumatera Utara. Untuk saat ini pemirsa, headline berikutnya akan kami hadirkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Zatia Arfan, selamat siang, sampai jumpa.